gol tunggal karim benzema membawa al-itihad mengalahkan al-akhdot al-ihtihad saat ini berada di puncak kelasmen liga arab saudi al-itihad bertandang ke markas al-akhdot prince sultan bin abdul aziz stadium pada laga lanjutan liga arab saudi jumat tim tamu memainkan tiga bintangnya yaitu fabinho ngolo kante dan karim benzema sejak menit awal al-itihad tampil dominan mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 63 persen dibandingkan al-akhdot yang hanya 37 persen meski demikian al-itihad gagal mencetak gol di babak pertama skor tetap 0-0 saat jeda al-itihad akhirnya mampu memecah kebuntuan di menit ke 72 benzema mencatatkan nama di papan skor menerima umpan dari sisi kiri kontrol benzema sebenarnya tak terlalu baik karena sempat mengenai baik lawan namun ia bisa langsung membayarnya menjadi gol dengan tutut ini merupakan gol ketiga benzema bersama al-itihad al-itihad mampu mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga tuntas kemenangan ini membawa al-itihad ke puncak kelasmen liga arab saudi al-itihad mengumpulkan 15 angka dari 6 laga mereka unggul 2 poin dari al-hilal dan al-atawun di posisi kedua dan ketiga sementara klub christian ronaldo al-nasar berada di peringkat ke 6 nusai meraih 9 angka selamat menikmati 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 selamat menikmati